Intro Mengujudkan Dipertemukan bersama Kim Hout Haji Paisal Komentar soal mayang dan cika Mendadak pergi tiba-tiba Haji Paisal Komentar soal adik mendiang Vonis Angel Yang mendadak pergi tiba-tiba Saat dipertemukan oleh Kim Hout Ayah Tante Ardiansah Haji Paisal Beraksi ketika mengetahui Anak Dodi Sudrajat Mayang dan cika tiba-tiba Meninggalkan acara Sebelumnya perlu diketahui Bahwa mayang dan cika Mengunjungi kantor Langit Entertainment Hari Kamis 13 Januari 2022 Selang beberapa menit Ternyata Haji Paisal dan istrinya Dewi Zuhriyati Juga sudah datang ke Langit Entertainment Tidak hanya orang tua Mendiang Bibi Ardiansah Hadir pula sahabat Mendiang Vonis Angel Yakni Kim Hout Rupanya Kantor Langit Entertainment Sengaja mempertemukan Kedua pihak Tanpa sepengetahuan mereka Tidak tahu pasti Tapi Reaksi Haji Paisal Menunjukkan itu Ia pun mengaku Tidak mengetahui Keberadaan Mayang dan cika Di kantor tersebut Menurut pengakuannya Ia hanya diundang oleh Langit Entertainment Tanpa ada informasi apapun Terkait keberadaan Mertuanya Tidak tahu saya Saya hanya diundang ke sini Saya tidak tahu siapa saja Yang ada di sini Kata Haji Paisal Irma Rahim Selaku manajer Mayang dan cika Telah mengungkapkan alasan Mengapa Artis tersebut meninggalkan Kantor Langit Entertainment Sejak awal Irma Rahim mengatakan Bahwa cika merasa mual Karena dia tidak makan Sepulang sekolah Selain itu Permasalahan mengenai Donasi untuk gala Terus diperbincangkan Ternyata Bukan hanya Dodi Sudrajat Yang menolak Penggalangan donasi Untuk gala sky Tetapi Juga kelompok Yang mengatasnamakan Koalisi Wanita Indonesia Juga mengikuti Langkah Dodi Sudrajat Dengan adanya demo Menolak penggalangan Dan untuk gala sky Emma Waroka dan Kim Hout Ikut beraksi Mengenai gerakan tersebut Udah ada ibu-ibu Yang demo-demo Katanya daripada gitu Aduh Please deh Yaitu ngedemoin eksploitasi anak Jawab Emma Waroka Disebutkan Kim Hout Agar para pendemo Tidak usah munafik Gak usah munafik Gak usah munafik Kata Kim Hout Menurut Kim Hout Kalau para pendemo Tidak punya kerja Gue juga yakin Mak-mak pendemo Gak ada kerjaan Cuma nyuci gosok Jawab Kim Hout Dikarenakan Anak pendemo Bukan artis Jadi melakukan demonstrasi Kata Kim Hout Kalau mau eksploitasi anak Berarti Anak-anak artis Seluruh anak-anak Yang di Youtube Termasuk anak-anak ibu Yang lain itu Semua harus didemo Jelas Emma Waroka Kim Hout meminta Agar pendemo Tidak iri Jangan pada sirsak Ujar Kim Hout Disebutkan juga Kalau anak pendemo Nasibnya tidak Sebagus galas Lu pada demo Karena anak lu Nasibnya Gak sebagus Gala Kata Kim Hout Sebelumnya Polomi keluarga Doni Sudraja Dengan Haji Paisal Kian hari Kian memanas Kedua belah pihak Saling beradu Argumen Terkait penggalangan Donasi untuk Galas Ada warganet Pro dan kontra Terhadap Penggalangan Dana tersebut Koalisi wanita Indonesia berdemo Terkait penggalangan Donasi untuk Galas Menurut mereka Penggalangan Dana untuk Galas Dianggap Melakukan Eksploitasi Herlina Yulianti Memberikan Komentarnya Terkait Polemik Yang terjadi Kan eksploitasi Gala Karena saat ini Gala sudah Tenang Untuk apa Mencari dana lagi Kata Herlina Yulianti Menurut Herlina Yulianti Galas Sudah punya Uang Tanpa Penggalangan Dana Kalau Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Pansos Untuk Apa Katanya Bukan Hanya Galas Sky Yang Ternodai Anak Anak Lain Juga Bukan Hanya Gala Yang Ternodai Banyak Anak Anak Lain Kenapa Harus Gala Ujar Herlina Yulianti Gala Tanpa Dibantu Pun Dia Sudah Banyak Uang Jadi Tolong Stop Eksploitasi Gala Ujarnya Sementara Itu Dapat Berbicara Dengan Meta Langsung Melainkan Lewat Ibunya Meta Beberapa Orang Yang Merupakan Sahabat Dari Almarhumah Vanessa Angel Juga Mendapatkan Ancaman Usai Membuka Suara Kemedia Namun Begitu Meta Mengatakan Rasa Gram Usai Mendapatkan Ancaman Dari Puput Sudrajat Melalui Media Sosial Usai Buka Suara Perihal Tes DNA Galas Sky Dikutip Dari Youtube Langit Entertainment Pada 14 Januari 2022 Sahabat Puput Sudrajat Mengatakan Bahwa Dirinya Sempat Mendapatkan Ancaman Halus Dari Puput Sudrajat Usai Membuka Suara Terkait Tes DNA Galas Sky Kalau Itu Pada Waktu Itu Orang Tua Aku Pada Tanggal 25 Desember Kemarin Aku Kan Lagi Di Purbaling Gatuh Ibu Aku Di Pekasi Nah Disitu Datang Ke Apartemen Mereka Dan Pas Aku Pulang Bapak Cerita Ke Aku Kalau Memang Ada Ancaman Misalnya Kayak Oma Kalau Meta Enggak Berhenti Speck Up Enggak Berhenti Ngomong Di Media Nanti Saya Juga Bisa Jelekin Meta Juga Di Media Gitu Katanya Lagi Meta Mengaku Tidak Takut Terhadap Ancaman Puput Sudrajat Karena Ia Tidak Merasa Pernah Berbuat Buruk Kepada Puput Sudrajat Maupun Almarhumah Vanessa Angel Aku Bilang Apa Yang Kamu Tahu Kalau Memang Ada Kejelekan Aku Yang Kamu Tahu Ya Silahkan Omongin Aja Tapi Sampai Sekarang Gak Ada Sih Ujar Sahabat Puput Sudrajat Sahabat Puput Sudrajat Meta Mengaku Mendapatkan Ancaman Halus Tersebut Bukan Langsung Diterima Olehnya Melainkan Disampaikan Kepada Ibunya Sama Ibu Aku Lewat Ibu Aku Itu Jadikan Ibu Disuruh Datang Ke Apartemen Mereka Dan Ibu Aku Datang Namanya Sudah Tua Dia Gak Tahu Apa Ujarnya Lagi Mungkin Karena Gak Berani Ngomong Sama Aku Langsung Karena Kartu Asnya Di Tangan Aku Bagaimana Menurut Pendapat Anda